Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Perdita Diani, suami Laksita Masih dalam mata kuliah ilmu bahan-bahanan Di pertemuan keempat ini Saya akan membahas tentang Kacang-kacangan Ada pun ruang lingkup Materi yang akan dibahas dalam video ini Yaitu mengenai struktur dan komposisi Kacang-kacangan Kemudian bagaimana menentukan butuh kacang-kacangan Bagaimana penanganan pasca panen Kacang-kacangan Bagaimana penanganan pada saat Dan yang terakhir, apa saja hasil olahan dari kacang-kacangan Sebelum kita ke struktur dan komposisi Saya akan jelaskan sedikit tentang Kacang-kacangan Sebagian besar kacang-kacangan Proteinnya lebih banyak daripada daging Dalam 100 gram yang sama Artinya 100 gram kacang Dibandingkan dengan 100 gram daging Ini proteinnya lebih banyak Dibandingkan dengan daging Tetapi hati-hati, disini Asam amino pembatasnya Yaitu, kalau kita lihat Kalau kacang-kacangan itu masih lisin Jadi dia kurang metionin Metionin ini lebih banyak pada daging Kemudian konsumsi campuran kacang-kacangan Dengan serealia Dapat meningkatkan kualitas asupan protein Karena proteinnya saling melengkapi Jadi protein yang terdapat di dalam serealia Dan protein yang terdapat di dalam kacang-kacangan ini Asam amino-nya tidak sama Jadi bisa saling melengkapi Kemudian mengandung provitamin A Karotin dan asam askorbat Juga mengandung antivitamin atau racun Jadi beberapa jenis kacang-kacangan Mayoritas ini mengandung Antigizi Zat antigizi misalnya Loncocarpus dan deris Yang mengandung protein untuk Insektidisida atau racun ikan Kemudian ada juga zat antigizi Yang bisa diturunkan atau dihilangkan Berdasarkan proses pengolahan Kemudian kita bicara struktur dan komposisinya Karena dia jenisnya adalah Biji sama dengan serealia Jadi Tiga struktur utamanya Yaitu pelindung biji Kalau di serealia kita bilang Itu sekamnya Tapi kalau di kacang-kacangan Kita sebut itu kulit ari biasanya Atau kulit pelindung biji Kemudian ada endosperma Dan lembaga Kemudian apabila Kita lihat dari komposisinya Kacang-kacangan tadi sudah dibahas Bahwa Sumber utama protein Kemudian Jenis zat gizi lainnya Yang tergandung Mineral Mineralnya disini Ada kalsium Ada fosfor Sebetulnya kalau kita bahas Dari keseluruhan mineral Atau disini Di modul nanti Terlihat Yaitu ada Kader abu Itu juga bisa Tapi disitu adalah Total mineral Yang Dideskripsikan Di dalam Persen kader abu Disini untuk kacang tunggak Dan kacang kedelai Itu Sekitar 2-3% Untuk mineralnya Ini total mineralnya Tapi materi penyusun utamanya Biasanya adalah Kalsium Dan fosfor Sama Kemudian Untuk penyentuan mutu Dari kacang kacangan Kita lihat Untuk penyentuan mutunya Berdasarkan SNI Kacang kacangan itu Bisa dibagi 3 mutu Mutu 1 Mutu 2 Mutu 3 Yang penting syarat umumnya Itu bebas sama Bebas bau busuk Tidak berbau apek Dan tidak berbau asing lainnya Jadi tetap baunya Bau khas kacang Kemudian Bebas dari bahan kimia Seperti Insektisida Dan fungisida Dan suhunya Normal Kemudian Syarat khusus mutu kacang Yang bisa Anda lihat Nanti di dalam modul Bagaimana cara menentukan mutu kacang yang baik Itu Kita lihat dari kadar airnya Kemudian Ada butir rusaknya Berapa persen Butir belahnya Berapa persen Butir warna lain Berapa persen Kemudian ada butir kacang yang keriput Itu berapa persen Kotoran yang ada di dalam Misalnya 100 gram kacang Itu berapa banyak Kemudian diameternya Berapa Di sini Kalau Kita lihat Tetap dibagi menjadi 3 grade Jadi nanti Meskip penentuan mutunya Terbagi dari 3 grade Ada mutu 1 Tadi mutu 2 Mutu 3 A Grade B Grade C Yang jenis-jenis kacang Nanti juga akan menentukan mutu yang berbeda Jadi kacang tanah Mutunya akan berbeda dengan kedilai Akan berbeda dengan kacang merah Dan sebagainya Oke Jenis-jenis kacang apa yang Anda ketahui? Nanti bisa lihat di dalam modul Bahwa Jenis-jenis kacang itu berdasarkan Warnanya Misalnya Ada yang warna hijau Ada yang warna merah Ada yang warna kuning Tapi sebetulnya Yang paling menentukan Itu dari Bentuknya Jadi ada Yang berbentuk oval Atau berbentuk ginjal Seperti kacang merah Atau pink beans Itu kita kategorikan menjadi Kacang-kacangan Golongannya beans Kemudian untuk Piece Itu untuk kacang-kacangnya Bentuknya bundar Seperti black eyed piece Atau whole piece Kemudian ada Kacang-kacangan Yang masuk golongan lentils Yaitu yang bentuknya pipih Jadi nanti Bagaimana cara Membentukkan jenis kacang-kacangan Kita lihat dari warnanya Kita lihat dari bentuknya Itu bisa dibedakan Menjadi Tiga golongan Ada bean Ada piece Ada lentils Kemudian Bagaimana penanganan Pasca panennya Kalau kita lihat Disini contohnya Misalnya Kacang tanah Jadi pada saat Habis Dipanen Kacang tanah ini Akan Mengalami Proses penyortiran Dan penggolongan Jadi Polong yang tua Dan yang muda Itu dipilih Disortir Berdasarkan Derajat ketuaannya Jadi Biji yang tua Dipisahkan dengan Biji yang muda Kemudian ada Biji yang rusak Dan busuk Itu dipisahkan Dari biji yang masih segar Kemudian setelah Penyortiran Dan penggolongan Kacang tanah Akan mengalami Proses penyimpanan Polong kering Itu dimasukkan Kedalam karung guni Atau kaleng tertutup Dan disimpannya Di dalam tempat yang kering Kemudian Kalau dia sudah Berupa biji kering Pasti kadar airnya Akan kurang dari 90% Artinya dia akan Lebih kering Daripada serealia Sebetulnya Jadi Tetap dimasukkan Ke dalam wadah Yang kering Yang Tahan terhadap Kuman atau bakteri Jadi tidak Langsung kontak Dengan lantai Kemudian simpan Di suhu Ruang Jadi Proses penyimpanan Ini untuk kacang-kacangan Ada dua macam Kacang-kacangan Yang masih segar Itu disimpannya Seulang Tadi dikarung guni Ada Bisa dikaleng Atau wadah tertutup Tetap disimpan Di dalam tempat yang kering Atau Kalau misalkan Mau disimpan Di dalam suhu Dingin Itu biasanya Dia ada Kalau kalian lihat Kulkas itu Ada chiller Di bagian bawah Itu bisa disimpan Di situ Jadi suhunya sejuk Kemudian Kalau dia berupa Biji kering Kadar airnya Menyusut Itu di bawah Kadar air Serealia Kalau serealia Kan 13-15% Kalau misalkan kacang-kacangan Kurang dari 9% Artinya dia masih Masuk golongan Yang Biji Yang bisa disimpan Dalam suhu ruang Atau suhu kering Kemudian Bagaimana penanganan Pada saat penyimpanan Tadi sudah dibahas Jadi kita simpannya Di suhu kering Atau sejuk Kalau dia masih Berupa Biji segar Lalu apa saja Hasil-hasil Olahan kacang Hasil-hasil Olahan kacang hijau Misalnya Bisa dibuat Tepung Jadi semua Jenis kacang itu Biasanya kita bikin Tepung Kemudian Bisa dibuat Jajanan Kemudian Ada yang dibuat Susu Susu kacang Kedelai Misalnya Kemudian Ada yang Membuat Penyedap Dari kacang-kacangan Kemudian Ada yang membuat Permen Ada yang Membuat Daging analog Jadi bisa dibuat Misalnya Dari kedelai Kita buat Daging analog Untuk Vegetarian Untuk vegan Kemudian Bisa dibuat Minyak Kedelai Dan sebagainya Sama Seperti Pertemuan Sebelumnya Pada pertemuan Indi Nanti Anda Akan diminta Untuk mencari Jenis kacang-kacangan Ya Bisa Kacang-kedelai Dan sebagainya Tapi Pembahasannya Tidak Boleh sama Seperti dalam Modul Meliputi Struktur dan Komposisi Penentuan Mutu Penanganan Pasca panen Penanganan Pada saat Penyimpanan Serta hasil Olahannya Baik Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wb Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa